Ya informasi lainnya Pembirsa, aksi pembobolan rumah kembali terjadi di Kota Jambi. Beruntungnya kali ini warga berhasil menangkap pelaku dan langsung menghajarnya. Seorang pria pembobol rumah di Arizona RT 4 Kelurahan Sukakarya, Kejamatan Kota Baru, Kota Jambi jadi bulan-bulanan warga setempat setelah tertangkap tangan saat membawa barang curiannya. Peristiwa ini terjadi pada Senin 5 Juni 2023 sekitar pukul 2 dini hari. Hartini pemilik rumah mengatakan dirinya mengetahui peristiwa itu sekitar pukul 4 lewat 30 pagi saat mau masak. Tiba-tiba melihat jendela sudah terbuka. Namun saat melihat rumahnya dibobol, Hartini mengaku sempat pingsan. Hartini menjelaskan padahal jendela rumahnya tersebut dalam keadaan terkunci. Namun pelaku tersebut berhasil masuk dengan cara mencongkel tanpa merusak jendela. Kita tentu tahu-tahu jam setengah lima, Pak. Kita mau dibangun, mau didapet, mau masak. Tahu-tahu pintu dibuka. Itulah. Terus tahu, kita pingsan kita itu. Anak tidur di kamar. Kita mau ngau-ngau-ngau gitu. Itu pintunya dirusak ya, Bu? Enggak, itu. Itu. Buka, dibuka baik, Pak. Oh, cuma dibuka baik. Sudah dirusak ya? Enggak. Itu posisinya dikunci tidak, Bu? Dikunci. Dikunci. Artini mengaku barang-barang berhasil diambil pelaku yakni beras tiga karung, dua tangki gas LPG, handphone dan uang 300 ribu rupiah yang disimpan dalam kantong celana. Sementara itu, Ketua RT, Poniman, menjelaskan pelaku berhasil ditangkap oleh warga saat mau mengambil barang curian yang sebelumnya disimpan di semak-semak dekat rumah korban. Kemudian saat tiba di lokasi, ada salah seorang warga yang melihat saat pelaku mau membawa barang curian tersebut. Warga pun sempat meneriagi maling sehingga dikejar beramai-ramai. Warga pun berhasil mengepung pelaku dan menghajarnya sebelum diserahkan ke polsek kota baru. Rupanya tadi siang itu mungkin dia itu nak balik, nak ambil. Jadi dia itu mungkin pagi itu pakai jalan kaki, siang jam 10 mungkin, dia nak ambil lampa. Yang remano selesai itu kan dia motor pakai dikit, kan dekat jalan setapan. Masuk semak, dia ngambil beras, ngambil barang, dia semak-semak. Nah itu lah, berkoh, dia mau yang dekat situ itu kan. Kenapa ambil beras di sapu itu? Baru ditirai maling, lalih dia, pagi itu maling.